Udah cukup lama, udah mulai ngerti, tapi kalau di dunia FNB, ngomongin apa orang-orang ini kan? Di area waktu itu disana kayak merasa sangat tertantang gitu, setelah Rumi itu dia bilang ke aku, kita harus bikin FNB bisnis gitu. Cuma gak tau mulai dari mana, seperti itu. Untungnya, akhirnya lewat Pak Hermato, nanti sedikit cerita, akhirnya kita dipertemukan lah ya, strategik partner, ada yang di sini, ada yang di Jakarta, di Surabaya. Yang di Surabaya itu kebetulan aku partner sama Mas Hendy, dia itu kakak kelasku. Bapak Raffi itu ya? Bener. Dia kakak kelasku di Semala, di SMA Negeri 5 gitu. Jadi kayak kakak kelas sama adik kelas, terus dikenalin sama beberapa partner di Jakarta. Oh, jadi akhirnya mendidikan yang menanti itu? Betul, walaupun yang ngide pertama belum pernah nyoba. Oh ya? Jerom belum pernah nyoba. Oh belum pernah pulang nih soalnya ya? Belum pernah pulang. Tapi membuat banyak orang jadi penasaran gitu? Iya, jadi orang-orang sekarang kan suka nge-bully dia kan, karena kayak ini aku udah minum Bang Jerom, tapi Bang Jerom belum minum gitu-gitu. Yaudah lah, kita juga senang-senang. Gak pernah dikirim ke sana? Gak bisa memangnya ya? Kita berusaha untuk kirim yang makanan, tapi kadang-kadang ditolak. Jadi kita sekarang lagi atur. Apalagi kena pandemi ini ya? Betul, mereka kan sangat diseleksi banget sampe. Jadi menanti ini tepatnya bulan apa? Mulai launch? Menanti di bulan April tanggal 10. Itu toko pertama kita di Tomang. April bulan 10? Tanggal 10. Oh tanggal 10? Bulan April tanggal 10. April tanggal 10. Kenapa kok pakai nama Menanti ya? Ada ceritanya itu? Ada, soalnya kan Jerom jadi dia bikin konten Youtube, terus dia nyuruh aku untuk buka toko. Waktu itu, Jerom itu suka banget kan ngisengin aku kayak, ini nomernya Bang Ian gitu. Sudah kalian-kalian bilang ke Bang Ian nih, kadang-kadang kayak dulu itu kayak, bangunin Bang Ian dong gitu. Gak bisa ditelepon, terus orang-orang nge-spam aku. Cuma yang kali ini suruh buka toko. Download itu, spam-nya itu all time high. Jadi kayak bener-bener gak pernah setinggi itu di chat. HP aku itu ada 32 ribu orang yang nge-chat berbarengan dan kayak aku gak bisa respon ke brands, gak bisa respon ke clients kan. Jadi kayak ada urgency-nya kayak, Jer ini kamu jangan macem-macem gitu. Ini beneran kalau gak hilang chat-nya, ini kerjaan kita yang manajemen itu mantapun nanti hilang semua. Maksudnya soalnya itu memang nomor yang aku pakai buat kerjasama kan gitu. Terus akhirnya ya lewat proses itu, karena melibatkan banyak sekali netizen, kita minta ideation, dan saat itu sampai sekarang juga, untuk namanya itu apa. Dan akhirnya mereka bilang karena kita semua nungguin toko, kasih nama menanti toko gitu. Jadi IG-nya menanti dotoko. Iya, iya. Tinggal tulisannya T-nya itu, T-nya T gitu ya? Betul, bikin pants. Keren juga. Dan dalam waktu 4 bulan ini, cepat sekali ya bertumbuhnya jadi berapa outlet ini sekarang? Ya puji Tuhan dapat banyak partner-partner yang percaya juga. Kita dalam 4 bulan ini running store ada per hari ini 87. Wow. Awalnya, tiap bulan berarti ada kenaikan lebih dari 2.30 berarti, 20-an. Betul. Bahwa sebenarnya Pak Hermanto, kita tuh sekarang udah menuju 112. Wow. Tapi operasionalnya harus dikejarkan, nggak bisa. Jadi sebulan. SDM-nya ya? Bener. Training-nya, segala macem. Betul sekali. Terus kita juga kan beberapa di kota lain, terus ada di kota yang kita belum pernah kunjungi dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita satu minggu, kita coba untuk 4-5 store begitu. Wow. Setiap weekend. Wow. Pader sekali. Makanya saya lihat Jehian di Surabaya juga masih meeting-meeting terus ini. Iya. Begitulah. Iya, iya. Berarti setiap kali meeting itu buka outlet baru tuh ya. Bisa dibilang. Dan semua ini franchise? Ada yang franchise, ada yang self-own juga. Oke. Jadi kayak mungkin kita bisa bilang hybrid. Berapa persen yang self-own? Self-own kalau kita ambil let's say 100 toko gitu ya, atau mungkin 80 sekarang, kita self-own itu di angka mungkin 6-8%. Oh nggak banyak, berarti franchise yang lebih banyak ya. Tapi untuk toko kita yang self-own, kita bikin sistemnya itu flagship store. Tapi itu baru di Jakarta sih, jadi kita bikin kafe. Kita namain Menanti Garden, jadi kalian bisa datang, ada wifi, bisa duduk. Kalau kafe berarti ada kafe-nya juga? Jadi, oh nggak nggak, maksudnya kayak dibikin tipenya itu kayak kafe. Jadi kalau yang lainnya kan stand-nya misalnya saya di mal, ya mungkin ada 1-2 tempat duduk, tapi lebih ke yang take away gitu kan. Ini khusus cuma minuman teh aja kan ya? Iya, sama ada snack satu. Oh snack-nya ada. Nah, untuk orang yang ingin menjadi franchise itu berapa sekarang ini? Apanya nih? Leads-nya atau? Mesti bayar fee-nya berapa? Oh harganya? Nah, kita ada, ya itu tergantung proposalnya yang paling update, kita berubah-berubah, tapi it's around 100. 100. It's around 100. Dan harus ada syarat mempunyai location yang strategis atau luasnya berapa? Benar, terus harus let's say ada bukti lah bahwa dia emang serius dan udah harus ada location yang dia udah pasti dapet, let's say at least 1 tahun atau 2 tahun gitu. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah whether he is on the radius or not. Soalnya kita ada aturan radius, khususnya daerah Jakarta, Jabodetabek kan padat ya. Dan diharuskan dia untuk yang memanage atau bisa dikasih ruang lain? Kita ada beberapa skema, ada skema yang autopilot, ada yang full mitra dan lain-lain gitu sih. Rata-rata berapa pendapatan dari satu autopilot? Waduh. Ada jaminan nggak dari menantinya? Nggak, kita tapi ada skema let's say high, mid and low gitu sih. Oke. Kalau average-nya berapa? Oke. Let's say kalau talking about own store aja ya. Own store kita yang ditomang itu satu hari itu bisa double digit, bisa double digit juta. Kalau satu bulan ya let's say around several hundred thousand, eh several hundred million lah. Berarti berapa? 200? Bisa 300. 300 itu di high atau medium atau low? Itu bisa dibilang begini sebenarnya Pak Hermanto. Karena kita itu beda dengan coffee shop. Di mana let's say kayak kita sebut brand mungkin kayak janji jiwa gitu ya. The people needed to run the store itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Karena ibaratnya mereka espresso based kan. Sedangkan kita itu banyak banget pake buah-buahan beneran. Jadi untuk running store itu kadang-kadang kita butuh 5-7 employee di dalam satu stand itu. Kalau misalnya mau high speed. Nah kadang-kadang dan itu problem kita sampai sekarang adalah kita kadang-kadang kewalahan di speednya. Jadi nggak melayani secepat yang seharusnya gitu. Mungkin seharusnya, this is not the cap gitu. Harusnya bisa melayani lebih banyak caps lagi. Cuma ya that's one of the challenges sih kalau di kita. Wah bagus sekali ya kalau satu outlet bisa 300. Itu GOP-nya kan di atas 50 persen ya. Iya. Jadi 87 outlet. Tapi kalau itu rata-rata di 150-an aja sudah di atas 10 miliar tuh sebulannya ya. Jadi kalau sampai akhir tahun ini sudah bisa ratusan tahun. Ratusan miliar kalau dalam setahun ya. Bisa dibilang. Tapi ya itu sekali lagi everyday is a struggle karena kita baru 4 bulan umurnya. Dan kita sebagai bisnis yang lahir di pandemi era. Itu tantangannya besar banget. Kemarin tiba-tiba baru running 2-3 bulan. Boom PPKM. PPKM yang dilanjutin diperpanjang terus semua itu. Tapi justru you lahir di dalam pandemi ini. You jadi sangat tangguh ya. Bisa dibilang begitu. Sudah dalam pandemi masih bisa buka demikian banyak. Dan rata-rata yang gagal atau yang tutup berapa persen? Kita belum ada yang tutup sih. Loh ini luar biasa nih. Belum ada yang tutup. Jadi so far dari 87 outlet semuanya happy dong ya. Hopefully, hopefully. Semoga mitraku ada yang nonton ini. Wah ini saya jadi ingin jadi investornya nih. Langsung dipinang ini ya. Di podcast. Iya, iya, iya. Soalnya masih muda ya. Masih baru 4 bulan. Dan bisnisnya sudah begitu cepat bertumbuhnya. Jadi tujuan ke depannya gimana ini? Lebih fokusnya nanti di Mantapu atau tetap di Menanti atau dua-duanya? Gimana cara Cihian membagi time managementnya nih? Oke. Kalau di Mantapu karena memang kita sudah prosesnya itu sudah cukup lama ya Pak Hermanto. Terus talent-talent kita juga sudah talent-talent yang dalam tanda kutip mandiri. Karena mereka sudah punya sistemnya sendiri-sendiri. Sekarang di Mantapu itu kita lagi fokus untuk mengautomasikan proses partnership ini. Karena kan everything is going online dan lain-lain. Jadi bisa dibilang secara operations di Mantapu ini kita lagi fokus untuk gimana caranya ngestabilin bisnis ini biar bisa terjadi secara automatically without me. Turun langsung ke dalam. Kalau dulu aku yang bacain WA-nya di awal-awal. Kalau sekarang let's say gimana caranya proses komunikasi itu terjadi udah by SOP. Sudah berapa orang itu di timnya Mantapu sekarang? Di tim Mantapu kalau yang tidak dihitung editor ya itu sekitar 20-30 orang. Banyak ya? Lumayan. Pernah itu cuma 14 talent itu ya? Iya. Tapi kalau dihitung sama editornya Pak Hermanto itu bisa 50-an lebih sih. Oh ya? Karena Jerome aja editornya itu ada 8-10 orang. Oh. Jadi kalau yang talentnya sudah sangat ini apa? Banyak sekali. Jutaan ya udahan ya? Iya. Itu mereka speed kerjanya juga. Memang kan Jerome, Mas Hanco itu speed kerjanya setiap hari syuting. Harus dikasih. Seperti itu. Berarti postingnya itu banyak setiap harinya? Kalau Jerome sekarang satu hari satu kali. Oh satu kali. Shottingnya juga satu kali? Shootingnya bisa satu hari yang outputnya tiga video, dua video gitu. Oke. Ya itu yang masalah golden age tadi sih. Iya. Golden age. Nah kalau di menantinya gimana jadi bagi waktu untuk time managementnya? Nah jadi di menantinya itu karena ibaratnya kita lebih butuh mindsnya itu untuk ada di situ. Untuk sekarang aku lebih mengalokasikan waktu atau at least my thinking time itu lebih di menanti. Begitu untuk kali ini. Karena kita banyak sekali hal yang harus diurusin. Saya kayak Jerome aja belum nyoba kan. Jadi we're still thinking of a second wave gitu. Jadi dengan adanya menanti ini juga para talent-talent itu juga semuanya mendukung atau gimana? Iya. Kita saling cross ini sih. Support begitu-begitu. Saya juga sempat tadi lihat menanti punya Instagram. Wah terima kasih. Di situ juga saya lihat wah ini brand biasanya yang memakai brand itu kan juga engagement ataupun komennya kan nggak banyak ya. Tapi ini banyak juga. Jadi saya ngomong wah ini istimewa sekali ini memang. Kita bikin personality untuk admin yang handle itu. Karena kan awalnya kan aku sama Jerome. Kita kasih nama minti satu sama minti dua. Waktu kita hire social media admin baru. Kita berpikir bahwa kita nggak boleh sembarangan hire orang karena bisnis ini adalah bisnisnya netizen gitu kita bilang. Jadi orang baru ini harus bisa diterima sama audiens kita, sama market kita. Jadi kita bikin story gimana pelan-pelan caranya akhirnya bisa diterima dan sekarang ya dia bisa jadi minti baru gitu. Dan minti baru itulah yang handle social media. Karena itu kan butuh kreativitas yang sangat tinggi ya. Bisa dibilang gitu. Jadi masing-masing yang pegang talent itu punya kreativitas yang disesuaikan dengan para talent-talent itu tadi ya. Segmented. Jadi kan nyambung ya. Jadi yang dibicarakan, yang dikomunikasikan semuanya jadi in line gitu ya. Tepat sekali. Wah luar biasa ini. Jadi tujuan dari ke depannya ini apa ini menantinya ini? Oke. Yang pasti kita lagi mempersiapkan Jerome untuk pulang ke sini. Karena dia belum pernah nyoba. So we're expecting a second wave gitu waktu dia pulang. Tapi ya gumpalan audiens ini harus kita manage juga kan dengan persiapan yang baik gitu. Dengan safety net yang baik. Jadi gimana caranya kita memikirkan campaign-campaign yang sifatnya nanti menanti kepulangan Jerome dan lain-lain gitu untuk supaya kita bisa manage lah. Supaya apa ya ibaratnya nggak flop terus harus diperhatikan juga kondisi negara kita kan dengan PPKM dan lain-lain. Seperti itu sih. Loh tadi mengenai luasan berapa ya minimum requirement-nya kalau untuk satu outlet ya? Kita itu, jadi begini sih sebenarnya Pak Hedman Tuh. Kalau misalnya mereka buka di mall, itu kita ada lesnya kayak satu stand doang. Jadi stand alone gitu yang sifatnya bisa dipongkar pasang, ditaruh aja gitu. Nggak besar? Nggak terlalu besar. Tiga kali tiga begitu? Oh nggak harus lebih besar sedikit dari itu sih. Oh berarti tetap ada tempat duduk untuk mereka minum-minum sambil ngobrol-ngobrol gitu? Biasanya seperti itu. Itu yang disarankan. Berarti agak besar dong? Meskipun di mall juga besar? Meskipun di mall itu sebenarnya let's say kayak... Ruangan ini mungkin nih? Nggak, lebih kecil dari ruangan ini sih. Setengah dari ruangan ini. Setengah dari ruangan ini gitu. Nah kalau bukan di mall? Kalau bukan di mall, mereka sewa ruko sendiri, mereka bisa pasang di situ. Ruko sudah bisa, satu ruko. Itu dipakai semua, lantai satu, lantai dua. Bisa dipakai semua, bisa dipakai lantai satunya doang. Kita ada own store di Green Garden Jakarta, itu dua lantai. Terus itu ada central kitchen gitu juga? Kita sifatnya itu semuanya self-made di outletnya. Jadi kita mainnya supplier. Mungkin lebih ke gudang ya, instead of central kitchen. Tapi we're thinking of going right there sih. Soalnya kita untuk snack-nya kita itu, aku nggak tahu Holly udah nyoba apa belum. Tapi snack-nya kita itu unexpectedly penjualan nomor satu. Bagaimana nanti? Padahal kita jualan minum gitu. Tapi orang-orang kayak wajib ada ayam. Biskuit atau apa itu? Ayam dan kentang. Ayam dan kentang gitu. Jadi karena itu goreng-goreng dan makanan beku, jadi kita berpikir, how about making this with a central kitchen dan lain-lain. Jadi kalau untuk teh-nya sendiri, semua sudah di mix semua di outlet gitu ya? Ya. Dari daun teh, diseduhnya di dalam outlet. Seperti itu. Nah ke depan berapa nih target dari outlet? Oke. Amin. Target kita di tahun 2022, kita udah running 200. Wow. 2022 itu ya? Dan masih continuing nambah terus, 2023, 2024, 2025. Betul. Kalau bisa kita mau buka di Jepang. Wow. Keren ya? Iya. Supaya JRom bisa nyoba. Iya, iya. Setuju saya. Jadi jangan hanya produk-produk luar yang masuk Indonesia ya? Betul. Tapi produk Indonesia juga harus bisa ke luar negeri. Ini keren sekali nih kalau bisa. Siap. Iya, iya. Apalagi harganya kan juga sangat bisa diterima ya? Benar. Kita ambil approach yang budget version of fruit tea. Tapi tetap dipertahankan tea aja ya? Jadi nggak ke cafe atau ke minuman jenis-jenis yang lainnya? So far iya, kita belum. Paling yang paling mentok itu yang ibaratnya bukan tea itu kita ada menanti sunset. Itu pakai blue tea. Tapi ya kita nyebutnya tetap tea sih. Oke. Nah rencana JRomnya baliknya kapan nih jadinya? Kapan ya? Hahaha. Kalau situasinya memungkinkan dan dibolehin sama pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia di akhir tahun ini. Oh. Oh sudah lulus ya? Sekarang ini sudah lulus? Belum. Lulusnya tahun depan Q2. Oh jadi pulang nanti kembali lagi? Iya untuk nyesah inskripsi doang. Soalnya dia kan sekarang udah nggak kelas lagi kan gitu. Cuma ya sayang aja sih. Iya, iya. Ini tentu sekarang papa dan mama ini sangat bangga dong ya dengan kalian berdua nih ya. Amin. Bangga nggak apa? Hahaha. Selain menanti apa masih ada idea-idea lain ya? Mungkin dari idea cloud akhirnya bisa punya punya apa ya? Pemikiran-pemikiran bisnis yang lainnya. Banyak yang dipikirkan sih. Di Erom juga banyak idea untuk menanti dan mungkin untuk saya mungkin brand-brand lain tidak ada yang tahu. Tunggu saja di Instagram. Waduh muncul nggak nanti di sini? Gitu ya? Next rencana bisa berkolaborasi setelah Betul. Menjadi salah satu speaker di idea cloud conference 2021 ini ya. Gimana nih kesan-kesan di idea cloud? Yang pasti pertama ketemu sama Pak Hermanto. This is the first time. Dulu ngeliatnya cuma di Youtube doang. Iya, itu experience yang luar biasa. Second one ini bisa dibilang pas di pandemi ini kan semuanya jadi online. Ini salah satu experience pertama aku kembali lagi ke yang pakai panggung kayak tadi. Walaupun semi online dan offline. Ya, very great experience lah ya. Karena lebih dari satu tahun ya nggak pernah udah nggak ngerasain eventnya kayak gitu lagi. Iya. Dan yang aku suka sih sebenarnya adalah ketika sebuah acara itu audiensnya tahu mereka mau dapetin apa dan speakernya itu dipertemukan dengan pertanyaan yang sifatnya itu sesuai sama apa yang mereka bisa kasih. Dan itu aku rasain sih tadi waktu jadi speaker di situ. Jadi memang idea cloud ini kan mempunyai tujuan yang sangat mulia untuk bagaimana bisa create 1 juta entrepreneur di Indonesia ya. Karena kami yakin kalau bisa memberi kontribusi melahirkan entrepreneur-entreprener baru itu tentu bagus sekali bagi perekonomian Indonesia ya. Betul. Jadi kita sangat kuat. Karena saat ini jumlah entrepreneur di Indonesia ini termasuk yang terendah di ASEAN. Hanya 3,1 persen sedangkan di Singapur 7 persen, di Thailand 6 persen. Jadi semuanya sudah jauh lebih tinggi dari Indonesia. Tapi adanya Jehan ya dan juga rekan-rekan ini kan juga luar biasa sekali ya dalam waktu belum satu tahun sudah bisa puluhan miliar per bulan ya. Ini kan hebat dan masih bertumbuh terus ini. Amin. Kalau sudah 200 berarti 3 kali lipatnya kan ya. Kalau 500 berarti nanti naik lagi 2,5 kali lipat lagi gitu ya. Makanya tadi insting saya tadi cepat ya. Wah saya jadi investornya sekarang aja gitu. Partner-partner saya nonton video ini Pak. Oh gitu ya. Biar lebih cepat ke Jepangnya gitu ya. Gitu ya Pak. Siaw. Oke ini terima kasih nih atas waktunya nih Jehan ya. Mungkin dari kesempatan ini Jehan bisa kasih ini pesan-pesan kepada para milenial atau generasi Z ya. Bagaimana kiat-kiatnya untuk memulai start sebuah bisnis supaya tingkat kesuksesannya itu tinggi gitu ya. Karena saat ini dari data kan hanya 5 persen ya. Tadi Pak Hermawan kata Jaya juga mengulang lagi hati-hati itu. Kalau memulai sebuah bisnis karena dari data yang ada kesuksesannya itu yang diceritain orang dan itu hanya 5 persen. Yang 95 persen yang kegagalan itu tidak pernah diceritakan gitu. Makanya ini kan harus apa nih. Mungkin kiat-kiatnya biar para milenial generasi Z ini belajar dari Jehan ini. Siap. Yang pasti yang paling pertama yang aku suka omongin ke orang-orang karena aku sendiri juga bekerja di sebuah industri yang terbilang baru. 20 tahun lalu belum ada Instagram, Twitter dan yang lain. Bahwa hanya dalam kurun waktu decades gitu yang dalam hidup kita itu perubahan itu bisa terjadi kayak put-put pindah tempatnya cepat banget. Jadi tidak ada salahnya kamu coba ambil langkah pertama gitu. Tapi walaupun langkah pertama itu pastikan ibaratnya orang-orang bilang udah ambil aja langkah pertama. Pokoknya entrepreneur itu orang yang tidak takut buat gagal. Tapi kalau saya selalu ngeliatnya bukan tidak takut buat gagal doang. Tapi sebenarnya kita itu salah satu orang paling takut buat gagal. Karena kalau kita nggak takut buat gagal kita nggak akan ngelakuin market research, kita nggak akan ngelakuin product research dan lain-lain. Tapi ketika kita udah gagal setelah melakukan semua itu, kita adalah orang yang paling berani untuk menerima kegagalan. Jadi dalam bisnis ya ambil langkah pertama, kalau kamu tidak berhasil, kamu belajar. Oke, luar biasa. Jadi itu tadi ya para sobat sukses ya. Jadi kalau mau mulai sebuah bisnis, jangan lupa untuk melakukan survei ya. Baik itu survei di pasar, keinginan-keinginan dari para masyarakat atau calon you punya customer. Juga survei mengenai tes atau rasa segala macem. Dan buatlah suatu perencanaan yang matang. Nah ini tadi kan saya juga mendengar Jehan sendiri juga berkolaborasi dengan beberapa partner. Nah ini juga bisa saling melengkapi sehingga tingkat kesuksesannya itu jadi akan jauh lebih tinggi. Yang penting mencari partner itu harus ada kesamaan dari sisi karakter, terus mempunyai tujuan atau visi yang sama. Sehingga bisa bersama-sama saling bahu-membahu untuk menuju apa yang dicita-citakan gitu ya. Jadi terima kasih sekali atas waktunya pada... Terima kasih juga Pak Hermanto, saya terima kasih. Terima kasih. Stay humble, stay positive, stay on fire.